Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Gue sama Tahris kan bagaikan bumi dan langit. Bisa cocok gak ya gue sama dia? Kita lihat aja lah nanti. Tahris, Tahris. Tahris, Tahris. Tahris, Tahris. Aduh, Aduh, Aduh. Tahris, Tahris. Tahris, Tahris, Tahris. Tahris, Tahris! Kau di kamar mandi! Tak kata orang lagi kritis! Kau dah ambil air wudhu, goblok budek! Kau jadi batal dah! Baski! Baski! Tu blok! Baski! Kau mau ambil air wudhu lagi! Buruan dong! Keburu lewat ini mahribnya! Baski! Muna! Kenapa sih kamu gedor-gedor pintu? Enggak baik Magrib-magrib begini kamu teriak-teriak! Baski nih Bu! Muna kan udah ambil air wudhu! Malah dipegang jadi batal dah! Kamu kan bisa wudhu lagi di kamar mandi dalam! Iya Bu! Tapi di kamar mandi dalam itu kan bukan buat pembantu! Ibu! Kamu, ibu dan lain-lainnya Apa sih bedanya? Kan sama-sama manusia Sama-sama ciptaan Allah! Kamu jangan membeda-bedakan diri! Eh Muna ingat ya! Di hadapan Allah yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya Hanyalah iman dan takwanya! Sudah! Sekarang kamu buduk di dalam ya! Terus nanti kita berjamaah! Baik Bu! Ya Allah ya Tuhanku! Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Kalau memang dia kau tunjukkan sebagai jodohku Ya Allah Maka jadikanlah hubungan kami hubungan yang kau ridhoi Ya Allah Jauhkanlah semua perbuatan kami Ya Allah Jauhkanlah semua perbuatan kami Ya Allah Dari perbuatan yang tidak kau ridhoi Ya Allah Ya Rabbi Kabulkanlah semua permohonanku ini Ya Allah Amin Amin Ya Rabbi Allah Amin Ya Rabbi Allah Astagfirullah 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 Nasib pembantu nggak jelas jam kerjanya Jam segini kok ya belum istirahat Tau begitu aku Cukup paris Astagfirullah 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 ya ampun ini anak-anak lawang tidur kok kombak-kombak kayak begini aku ngakaknya abang masih marah ya? jelas, jelas saya marah kamu sendiri kan tau nih kalau saya itu paling tidak suka rumah tangga kita itu dicampur di orang lain walaupun itu orang tua kamu sendiri kalau begitu saya juga berhak marah dong kenapa abang tidak melakukan hal yang sama pada ibu abang karena dia bukan hanya mencampuri urusan rumah tangga kita tapi juga sudah mengobok-ngoboknya Edwi, apa yang ibu lakukan itu bukan mencampuri tapi membantu kita sekarang, sekarang coba kamu jawab sekarang kamu jawab secara juzur apa pernah sekali saja, sekali saja ibu mencari awet kamu, memarahi kamu seperti apa yang ibu kamu katakan, ha? sering, sering, sering 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 baik kalau begitu saya akan tanyakan langsung pada ibu bang tunggu kalau saya pikir kita gak usah memperpanjang masalah lebih baik kita cari jalan keluarnya jalan keluarnya bagaimana yang kamu mau kita pindah dari rumah ini kita pindah dari rumah ini papa kan pernah menawarkan salah satu rumahnya untuk kita tempati saya tidak setuju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kau muslimin dan muslimah yang berbahagia Pertama-tama saya memanjatkan puja dan puji Hanya milik Allah Kuasa tunggal pengatur alam jagad raya Yang telah menganugerakan kepada kita Aneka macam nikmat dan karunia yang tiada bandingnya Dua hari lagi akan datang bulan yang sangat indah Dan sangat kita nantikan dalam hidup kita Yaitu bulan Ramadan Kenapa Ramadan saya sebut sebagai bulan yang sangat indah Karena pada saat itu Kita sebagai manusia diberikan kemudahan oleh Allah Untuk melakukan taubat Dan memenahi diri Setelah selama kurang lebih 11 bulan Kita lebih banyak bergelut dalam urusan duniawi Pada saat Ramadan itu Kita dianjurkan untuk membagi waktu kita Lebih besar pada ibadah Jadi marilah Kita sama-sama memanfaatkan bulan baik itu Untuk introveksi dan memenahi diri kita Aduh doh Kemana ya si Rapli doh Lama banget sih dia dateng Jangan-jangan dia gak jadi dateng lagi doh Terus gimana nih doh Yang bayar minuman ini siapa? Lu punya duit gak doh? Boro-boro Boro-boro apaan maksud lu? Boro-bodur Gue gak punya duit Gue ada duit Buat Ongos pulang Lagian lu pake pesen minuman segala sih Minuman lu mahal lagi Eke kan haus doh Kalo Eke terlambat minum bisa dehidrasi Kulit Eke rusak lagi ntar Jadi jelek ane-ne-ne-ne keriput Emang kulit lu jelek Tapi ngomong-ngomong kulit lu yang keriput Aturan lu bersyukur lu Kok bersyukur sih doh? Iya dong Kulit yang keriput begitu Kalo digoreng jok Bisalah aku dijual Jadi kerupuk kulit Dih Do jahat Bisa jadiin kerupuk Duh Rapli mana laginya lama banget Do Jangan-jangan dia jalan lagi sama setaris lagi Do Mas Dari tadi kok belum pesan makanan? Iya nih Kita juga minta maaf nih Sampai saat ini kita belum bisa pesan makanan nih Donaturnya belum dateng Hehehe 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 Makan maaf Mahal-makan Yah Kasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Akhirnya engkok kabulkan juga doa hambamu yang gak punya dolar dan rupiah ini Dodo, kenapa nih anak kesambet atau lu bapar doa aku sembahyang tadi? Kenapa? Ini semua gara-gara lu telat dateng Tau gak sih? Hampir aja kita berdua ini jadi juru cuci piring di dapur Buat bayar minuman aja kita gak punya duit? Siapa suruh lu order dulu sebelum gue dateng Nih, bekitot satu nih Sorry ya Untung aja ya telat gara-gara sholat Coba kalau yang lain udah tidur pembunuhan Kodok Udah, sekarang kita bicara yang esensial Oke Mas Mas, sesuai dengan janji saya tadi Kita akan pesan yang mahal-mahal Silahkan Mas, eke pesan sirloin stick Lars Shopee Ostrai double Dan minumnya skot Teng double juga mas Oke Saya pokoknya pesan yang lebih mahal Dari pesanan dia Oke Silahkan Lu Wah, pembunuhan lu sama gue lu Lu ngantang-ngantang gue telat segitu aja lu pesannya Aduh Eh, Jok, kok gak mau tau lu pokoknya harus dorong mobil gue lagi lu Eh, saya akan bisa menjelat siap Yang menjelat siap Udah, lu udah makan di rumah Wah, gua sebenernya ragu nih mengenai hubungan gua sama setaris Emangnya itu pikirin Lu temenanya baik-baik lu Lu jawab kayak gitu Yaudah lu pikirin sendiri bagaimana caranya bayar nih Stik Gila lu Lu tega Gua berdua disini jadi juri cuci piring di dapur Aduh lu sih ngomongnya keterlaluan bener Orang ngomong serius Lu jawab senak jidak Lu mikir dong Yang lu makan ini yang dobal-dobal lu pesen ini Dia yang bayarin Lu pake otak dong Ravli Lu ngomong sama gua Apa lu punya masalah apa Ngomong sama gua biar gua handle Gua nih kalo masalah-masalah asmara gua agak-agak sensitif Coba Ada masalah apa dengan Tarisa Kenapa Kau ragu dengan Tarisa Ya Lu kan tau Perbedaan gua sama Tarisa itu banyak banget Dan Lu ragu dok Apakah gua bisa langgung berhubungan sama dia Sementara Gaya hidup gua sama dia kan geda banget Ya gak masalah Lu itu kan pacaran sama dia belum tentu untuk kawin Andaikan nih lu berdua jadi kawin sama dia Terus rumah tangga lu gagal Lu kan masih punya kesempatan tiga kali lagi Kawin Ya tapi buat gua tuh yang nanya pacaran tuh gua gak pengen cuma semur jagung dan gua gak pengen deh yang main-main kayak gitu soalnya gua gak mau sih main-main sama perasaan Kalau lu memang niatnya serius Ya mulai sekarang jaga dong hubungan lu dengan Tarisa sebaik mungkin Lu tuh harus banyak bersabar Dan lu juga harus bisa toleransi dalam menghadapi semua sikapnya dia Nah sekarang aku udah selesai makan Ada masalah apa dengan Tarisa? Apa perlu bantuan hiker rap nih? Ah selalu telat Sudah kenyang baru bisa ikut ngomong Tapi gak apa-apa Ngomong ngomong Nih rap Lu kan paling jago nih ngebimbing sama nasihatin orang Masa si Tarisa aja gak bisa? Gua yakin rap Kalo si Tarisa di tangan lu pasti dia akan membumi dan lebih islami Ya mudah-mudahan aja sih Jok Tapi ada satu lagi yang gua takutin Apa dong? Ini masalah orang tua Kira-kira Ibu gua sama orang tuanya Tarisa Merestuin hubungan gua sama Taris gak ya? Ibu lu? Kalo ibu lu sih Wah gua jamin Bakal setuju Karena Ibu lu itu Gua tau banget Orangnya ini Bijaksana sekali Kalo orang tua Tarisa Gua gak tau deh Iya Tapi waktu kita ke rumahnya Kayaknya dia setuju deh rap sama lu Ya Itu kan dari luarnya aja Jok Kita kan gak tau dalam hatinya bagaimana Lagipula kan ada di si Denny Feeling gua sih Bilang kayaknya si Denny itu di program buat jadi jodohnya Taris Denny lu pikirin Eh Denny itu masalah kecil Tampang lu itu sama Denny jauh kemana-mana Oh gantengan lu Kecil Iya Dia cuma menang tajir doang Ya tapi kalo misalnya orang tuanya lebih milih dia gimana? Kan repot Itu Urusan orang tuanya Tapi kalo memang Tarisanya itu suka sama lu Gua rasa orang tuanya gak bakal bisa maksa Lagian kan Orang tuanya Tarisa itu men Kan orang modern Bukan model-model Situ Nurbayang Ya kan? Lagian Lu gak usah takut deh Gak usah dipikirin Lu itu harus punya prinsip Seperti Arjuna men Ya kan? Arjuna itu kalo bercinta Tidak ada takut-takutnya Semua rintangan Semua hambatan Wah Bisa dihadapi Udah Terusin aja Gak usah takut Ada gua Yang bisa bantu Gua dukung Oke gak say? Iya betul Merdeka Merdeka Pagi ibu Eh pagi Rasit jangan lupa ya Nanti sore Nyekar ke makam ayahmu Iya bu Saya usahkan Saya berangkat bu Loh Sarapan dulu Ini Dewi sudah bikinkan kamu tuh Nasi goreng khusus Gak usah bu Masih kenyang Assalamualaikum Asal ibu tau aja Nasi goreng ini bukan buat Mang Rashid kok Saya masak sendiri Buat makan sendiri Subhana rabbika rabbal ijati amma yasifun Wassalamu ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Nih Nih Terima kasih. Terima kasih. Jolat, rajin puasa, dan banyak berangkat. Gak boleh berantem. Wah, kalau begitu mulai besok Akbar mau puasa deh. Vila juga. Wah, bagus. Kak Dewi kenal apa bang? Gak tau. Yuk, kita pulang. Bo, dia mau dibawa lagi gak? Bawa dong. Ya, katanya aja jangan sih. Mau beliin kain saru sama peci untuk sarawes. Iya, iya. Belinya sekarang aja ya. Eh, karena kan peci masih ada, saru juga ada di rumah. Ngapain beli yang baru-baru? Ini kan udah lama. Kalau pengen puasa itu harus yang baru peci ya. Ya, ya, ya. Sudah, ayah beliin. Horee, enggak kasih. Kamu ikutlah. Enggak deh bang, soalnya saya udah janjian sama teman. Sudah, kalau begitu ibu ikut sama saya. Ya, ya. Ayo, ibu. Ibu, ditipin ibu. Hati-hati kamu. Tulangnya jangan terlalu soro ya. Iya, ibu. Ingat malam ini sedang melayu. Sholat, para. Ya, sholat. Jati ya bang. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu kenapa senyum-senyum-senyum? Ma! Tolong. Tarisa lagi happy. Bagus sih tuh. Daripada kamu marah-marah terus, itu bisa bikin kamu sakit jantung. Tapi kamu bahagianya karena apa? Hmm, enggak. Tarisa belum bisa kasih tau. Ntar mama juga bakal tau sendiri. Siapa itu? Itu dia. Eh, orang yang buat Tarisa bahagia. Bentar, mama. I love you. Bye. Ya, aku nana kini. Tunggu. Budok apa? Taris nangpung. Gak bisa dibuka, non. Ini adalah tugas Olive. Jangan dibaca kayak gitu dong. Karena ini adalah jadwal pekerjaan yang diberikan mama non sama Olive. Yaudah, kalau gitu jadwal pekerjaannya diganti. Oh, tetap enggak bisa. Mesti ada SK-nya. Olive, kalau ada dua orang kayak kamu di dunia ini bisa pecah kepala saya. Itu kan urusan non. Urusan Olive cuma buka pintu ini. Nah, yaudah. Eh, yaudah. Eh, yaudah. Bagus enggak? Rambut ya? Rambut oke? Oke. Jas? Oke. Macim? Iiiih, semuanya oke deh. Udah, cepet, cepet. Cepetan dulu, ah. Eh, yaudah. Belang. Mas Denny pantasan aja nontar Risa dandan cepet, abis-abisan, taunya mau ketemu Mas Denny ya. Yang bener, Liv. Iya. Lihat aja tuh penampilannya. Agak hancur sih. Wah, Liz. Lu bener-bener cantik, guys. Pasti lu dandan buat gue, kan? Oh, iya. Liv, saya enggak bicara sama kamu. Oh. Gimana, Liz? Enggak. Penampilan saya emang kayak gini kok, tiang hari. Liv, out. Biasa. Perempuan suka pura-pura. Tapi bener, Liv. Hari ini lu bener-bener lebih cantik. Gimana kalau hari ini kita keluar? Eh, enggak bisa. Soalnya saya ada janji bareng lah, ya. Sama siapa? Hai. Hai. Maaf ya, saya terlambat. Soalnya saya harus ke kuburan ayah saya dulu. Saya harus nyengkar. Enggak, enggak apa-apa. Yuk, kita berangkat sekarang ya. Saya pamit dulu ke orang tua kamu. Eh, kamu enggak usah. Saya udah pamitin kok tadi. Ya. Ada apa, Den? Kelihatannya Taris punya perhatian lebih pada Rafli, Tante. Oh, enggak. Mereka cuma teman biasa kok. Jangan terlalu diambil hati, ya. Kamu hari ini cantik sekali, deh. Pasti? Iya. Ya, Adam kan mau ketemu pacar. Yuk. Lina, kamu tuh baru sembuh. Lunyah macem-macem, ya. Ini ibu buat kam, cuci buat kamu. Terima kasih, ya, Bu. Harusnya kan ibu nggak usah repit-repet. Enggak. Kebetulan ibu tuh suka sama jus buah. Bapak juga. Jadi selalu ada stop. Jadi kamu, jangan kaget. Kalau setiap hari, ibu akan memaksakan kamu minum jus ini. Ya. Ayo, minum. Terima kasih, ya, Bu. Iya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bapak pulang. Eh. Lim. Waduh, waduh, waduh. Ini Bapak bawakan sesuatu untuk kamu. Apaan itu, Pak? Eh, sejadah sama mau kenang untuk Lina. Biar dia bisa ikut terawih nanti malam. Gimana, Din? Terima kasih, ya, Pak. Tapi saya mohon dibangunkan kalau sahur. Saya takut kalau ketiduran. Kamu puasa juga, Lim. Iya, Bu. Apa kamu kuat? Kamu kan sedang hamil. Lagian juga baru sembuh. Insya Allah, Bu. Tapi jangan dipaksain, ya. Ya, Bu. Jangan khawatir, Bu. Berpuasa untuk wanita hamil itu tidak membahayakan, kok. Asal setiap sahur dan berbuka, jangan lupa makan makanan yang berisi untuk perkembangan sangat baik. Malah, berpuasa untuk wanita hamil itu sangat baik. Jangan khawatir, Nil. Insya Allah baik-baik. Tidak apa-apa. Iya, Pak. Ah, ini warnanya lucu, broken white. Yep, so cute. Cuman, modelnya nggak ada yang lain? Yang kayak gimana modelnya? Yang belah-belah? Nggak ada. Kalau mukena itu, ya pasti tertutup semuanya. Nggak kok orang aku maksudnya. Mencari SML. Eh, dimana-mana itu yang namanya mau kena, all size. Kecuali kalau buat anak kecil, paling buat anak kecil aja. Oh. Itu. Yaudah, ini aja. Pegangin dulu, dong. Pegangin dulu. Udah, masukin aja sama gantungannya. Jangan lagi. Terus kira nyolong lagi. Terus apa lagi? Sejadah. Oh, yang dipakai di kepala itu, kan? Itu namanya pergo. Sejadah itu yang kayak karpet. Tuh. Oh, itu aku tahu. Yaudah, yang mana yang matching? Ya, kamu punya yang mana? Bentar malam, kamu jadi jemput saya terawih. Insya Allah, saya akan jemput kamu. Sebenarnya saya pengennya malam ini kita berdua sih, yuk. Kita akan harus merayakan hari jadi kita. Ya, kita ke restoran. Ya, restoran, candlelight dinner, listen to romantic music, ya. Ya, ya, ya. Enggak, 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 enggak. Sebaiknya, pikiran kamu untuk melakukan hal-hal apa, seperti itu, kamu buang jauh-jauh. Ya, kayak mau makan di restoran dan mau dengarin musik romantis. Karena malam ini kan malam kita menjalankan ibadah puasa untuk pertama kalinya, kan. Di mana malam ini sebuah proses menjagaan ibadah yang sangat sucuk yang kita lakukan. Jadi sebaiknya pikiran untuk melaksanakan hal-hal yang menjurus ke duniawi kita buang jauh-jauh. Ya, kita konsentrasi sama ibadah. Ya. Ya, Pak Kiyai. Yuk, kita cari tempat yang lain, yuk. Lagi pula, yang naik pacaran kan enggak harus makan-makan dan dengarin musik romantis saja, ya kan? Tapi kan umumnya gitu. Ya kan, kalau saya enggak kayak gitu khusus untuk saat ini. Jadi? Jadi udah, jangan ngomongnya kayak gituan terus, nanti saya dibilang Kiyai dulu. Iya, Pak Kiyai. Mau apa kamu kesini? Mau jungkuk adik-adik saya? Adik. Emang kamu punya adik? Banyak. Mereka semua ada di dalam. Kita turun yuk, kamu bisa kenalin deh sama mereka. Ah, yuk. Saya sudah menganggap anak-anak yang tinggal di sini sebagai adik-adik saya. Ya, di samping itu juga setiap bulannya, saya coba nyisiin sedikit uang jajan saya untuk diberikan kepada mereka. Maksud kamu jadi donatur? Kata-kata donatur itu terlalu hebat buat saya. Saya cuma ngasih sumbangan aja kok. Dan itu enggak penting. Yang paling penting itu adalah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Ya, supaya mereka enggak merasa terbuang lah. Eh, Kak Rafli. 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 Iya, soalnya Kak Rafli lagi sedu kuliah. Nah, sekarang sebelum kita main yang seperti biasa, siapa yang sudah bisa baca doa niat kuasa? Siapa? Wahyudi bisa enggak? Coba, sini. Tunggu, 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 tunggu. Bacanya gini dong. Jangan lihat. Ya. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang kalau misalnya kita buka puasa, mau buka puasa, bacanya apa? Ayo. Coba sama rame-rame-rame-rame. Allahumma lakasum tuwa bika aman tuwa ala iskika aktortu biro matika ya arhamadu ini. Tarisa, ini lo cobain minuman Pantai Asuhan. Halo, Mariya. Ngehepotin nih, Boy. Boa, silahkan. Rafli itu kakak favorit mereka. Mereka sangat-sangat senang kalau Rafli datang. Kami sangat bersyukur karena masih ada anak muda seperti Rafli yang memperhatikan anak-anak. Karena mereka merasa punya kakak, merasa dilindungi. Sebetulnya Rafli juga berniat untuk membawa dua anak dari sini. Tapi ibu enggak kasih. Soalnya takut yang lainnya iri. Dia benar-benar anak muda yang berbudi luhur. Tulit mencari orang yang mau meluangkan waktu untuk bermain dengan anak-anak seperti mereka. Jangan lupa untuk mencari orang yang mau meluangkan waktu untuk mencari orang yang mau meluangkan waktu. Jangan lupa untuk mencari orang yang mau meluangkan waktu untuk mencari orang yang mau meluangkan waktu. Terima kasih. Ada apa ya gerangan? Dewi, kalau kamu tidak keberatan, ibu ingin menanyakan sesuatu sama kamu. Sepertinya ibu sudah tahu jawabannya. Tapi ya kalau mau tanya, boleh, boleh. Silahkan. Dari tadi ibu lihat tingkah Rasid sedikit aneh. Dia lebih banyak diam dan sepertinya ada yang sedang dia pikirkan. Kalau boleh ibu tahu ada apa sebenarnya? Nah kan, pura-pura tidak tahu. Ibu, padahal ibulah yang menyalakan api pertengkaran antara saya dengan Bang Rasid. Kapan sih ibu bisa menerima keadaan kalau Bang Rasid itu adalah suami saya? Sehingga dia tidak lagi hanya menjalankan tugasnya menjaga ibu, tapi dia juga punya kewajiban. Kewajiban lho bu, menjaga istri dan anak-anaknya. Sekali lagi saya peringatkan sama ibu, kalau ibu masih menginginkan saya jadi istrinya Bang Rasid, jangan lagi mempengaruhi dia. Kalau tidak, saya akan pergi di rumah ini. Sampai jumpa di rumah. Sampai jumpa di rumah. Sampai jumpa di rumah.